Jadi pas masuk dia bilang dari Poles Kota Cerbon Iya itu dua itu jaga pintu Untuk nutupin pintu yang satu bawa map sama kertas kosong gitu Yang satunya ngobrol sama kita Pas ngobrol itu tentang Sudirman Dia ngasih kabar dia itu kangen dan keluarga harus ketemu Nah pas waktu itu saya aneh Kok ada Poles kok ngasih tau seperti itu Tanpa ada surat, panggilan Pas waktu itu saya diminta sama keluarga dimintain tanda tangan Nah saya tidak mau untuk tanda tangan itu Karena itu tidak jelas untuk apa tanda tangannya Pas saya udah menolak Polisi itu udah pulang lah Nah pas hari Sabtunya saya kerja Jam satuan, jam setengah duaan Itu saya istirahat posisinya Ada polisi juga datang Jadi Poles Kota Cerbon kurang lebihnya 6 Saya dia mau ketemu sama saya Saya bilang gak mau Karena saya trauma waktu pas kejadian malam jumat itu Pas waktu itu saya nolak Dia maksa buat ketemu Saya bilang untuk menyampaikan ke atasan saya Buat minta pendamping Pas saya udah bilang kayak gitu Polisi juga mau untuk menyampingi atasan saya Jadi ketiga itu saya Atasan saya dua sama saya Saya dinampingin cuma sebentar itu Setelah itu atasan saya disuruh keluar Dan disitu saya dikasih tau sama Kayak pas waktu kejadian malam Jumat itu Sudirman mau ketemu Dan dia Polisi itu mau Bawa saya ke Polda Posisinya Sudirman ada di Polda Saya bilang gak bisa Saya lagi kerja Itu ngobrol sekitar Nyampe sejam setengah atau dua jam lah Kurang lebih Jam tigaan selesai Saya bingung mau kemana Terus saya nelfon sama Butitin kan Minta solusi gimana Nah polisi tetap keke Buat Bawa saya sama Nanya ini orang tua saya dimana Saya gak tau orang tua saya dimana Saya bilang Saya juga gak pulang-pulang Sama jika jarit itu Akhirnya polisi bilang Saya nungguin Nanti sampai Jam empat Setelah kamu pulang kerja Saya minta izin ke atasan Dari situ saya panik Dan kok saya Gak mau tapi kok dipaksa Saya nelfon Butitin Butitin nyuruh saya Untuk udah jangan Jangan terlalu diladenin Keluar aja Saya keluar pun dikejar saya Saya dikejar Saya bingung mau kemana Saya naik grab Ke Alfa dulu Naik grab Masih dikejar juga Naik grab itu udah gak Jadi pas waktu ke Alfa Dikejar juga Ada wartawan ya Ya dan untungnya itu ada wartawan Dari itu TV One Itu dari Butitin sih Dari situ Saya kabur Dari pengejaran itu Udah gitu aja sih Hei kamu tau gak Untuk apa itu Maunya apa Maunya apa itu Untuk kamu dikejar itu Kemauannya apa Polisinya Ya waktu itu Bilangnya saya Sama keluarga saya Harus ketemu sama keluarga Sama siswa Irman Itu hilang Mau ada Cabut kuasa Dan saya kan Percaya sama Butitin Gitu Nah disitu Saya dimintakan terlangan Saya gak mau Itu 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 Yang diintimidasi Keluarga Kalau saya Secara pribadi Tidak ada ini Cuman Karena ini Keluarga Sudirman Yang diintimidasi Larinya kan ke saya Tetep larinya ke saya Mereka tetep Komunikasi Telefonnya ke saya Waktu itu Waktu di dalam Saat di kantor Dia itu Memang Karena saya juga Serba salah Ketika saya masuk Kan pasti Kalau mereka alasan Yang sedang melakukan penyidikan Kemudian saya menahan Kakaknya Sudirman Pasti saya kena Menghalangi penyidikan Itulah sebabnya Waktu itu saya Gimana caranya ini Tidak dibawa ke polda Tanpa surat apa-apa Akhirnya saya minta tolong Media waktu itu Tolong di depannya Beruntung ada Mobil TV One Jadi Kalau informasi dari kakaknya Pas melihat mobil wartawan itu Gimana Ya bilang polisi Ada wartawan Katanya Jadi Tidak bisa Bawa Sudirman sendiri Sekarang dimana Sebenarnya Waktu itu terakhir tuh Hari Kamis Bilangnya ada di Polres Cerbon Kota Yang bilang siapa itu Itu polisi si Pak Waktu itu pernah Ke rumah Terakhir Kapan dimana Kan itu Atau Ya waktu itu sebelum Lebaran sih Di lapas Bu Titin Tau gak Apa mungkin alasan Tidak Kapan polisi Akan menghati Bu Titin Sebagai kuasa Saya juga gak ngerti Apa ininya Karena kan Sebetulnya kan Prosesnya kan Sudah selesai Tapi Saya juga gak paham Kenapa mereka Seperti yang diceritakan Beni Kalau Dipaksa Cabut kuasa Dari saya Saya juga gak paham Apa sih yang diinginkan Saya juga gak ngerti Sebetulnya Kenapa seperti itu Kan saya juga bukan Siapa-siapa Saya juga Cuma pengacara kampung Ngapain Ngapain Ngerebutin saya Gitu Saya bukan Siapa-siapa